Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai Distro Linux Ubuntu versi 18.04. Dan kelompok kami terdiri dari saya Amalia Fernanda dengan NIMS 12200987. Saya Waryono dengan NIMS 12201024. Saya Susi Wahyu Lestari dengan NIMS 12201312. Baik, untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Waryono. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, download Distro Linux Ubuntu. Dapat download mentah hanya di laman htcpsubuntu.com download. Yang kedua, install VirtualBox. Dapatkan software di laman htcps-virtualbox.org.wiki download. Yang ketiga, install Distro Linux Ubuntu melalui VirtualBox. Yang keempat, menjalankan perintah dasar. Mempraktekan perintah dasar saat Linux sudah terinstall. Yang kelima, menginstall software di Linux Ubuntu yang sudah terinstall. Dan yang terakhir, memodifikasi distro Linux atau mengubah tampilan Linux yang sudah terinstall. Nah, ini adalah penggambaran dari install Linux Ubuntu. Yang pertama, double-click VirtualBox, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, klik OK. Kemudian, klik OK. Lalu, klik baru yang terdapat di pojok kiri atas. Kemudian, di sini ada nama dan sistem operasi. Beri nama Distro Linux yang kita gunakan pada VirtualBox. Untuk tipe dan versi, biarkan saja. Selanjutnya, di sini ada ukuran memori. Kita ubah ukuran memori menjadi 2048 MB. Dan pada harddisk, kita ubah. Kita buat harddisk virtual sekarang. Kemudian, pada tipe berkat harddisk, kita memilih virtual box disk image. Nah, di sini ada penyimpanan pada harddisk. Kita pilih dialokasikan secara dinamik. Lalu, lokasi dan ukuran berkas. Ubah ukuran berkas menjadi 23. Kemudian, klik Distro Linux yang baru kita buat. Lalu, klik pengaturan. Dan selanjutnya, klik umum. Kemudian, klik singkat lanjut. Setelah itu, klik sistem. Lalu, ke prosesor dan ubah menjadi dua CPU. Kemudian, ke penyimpanan. Lalu, klik kosong. Dan kemudian, klik gambar disk. Pilih terkask disk optik virtual. Selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai install Linux Ubuntu. Yang pertama, cari file distro Linux yang telah didownload sebelumnya. Kemudian, klik OK dan pilih mulai. Sistem dasar dan perintah. Mengatur sistem distro, yaitu mengatur bahasa, layout keypad, dan install... Masih mengenai sistem dasar dan perintah membuat partisi distro. Yang pertama adalah pilih something else. Lalu, klik new partition table, dan klik free space. Membuat partisi distro. Ubah size menjadi 7168 MB, dan ubah mount point menjadi garis miring. Klik swap as, ubah point menjadi... Selanjutnya, ada klik continue. Kemudian, pilih lokasi dan isi data yang diminta. Baik, selanjutnya adalah sistem dasar dan perintah. Yang pertama adalah menampilkan nama sistem, komputer, dan menampilkan informasi komputer, lalu menampilkan kalender. Lalu kemudian menginstall software melalui GUI. Yang pertama, ketik sudo app get install doki, lalu tampilannya adalah seperti ini jika instalasi berhasil. Kemudian, menginstall unity tweak tool melalui paket manager. Yang pertama, klik ubuntu software center, lalu ketik nama software yang ingin diinstal, kemudian klik install, lalu klik launch, maka software akan berjalan. Kemudian, memodifikasi distro. Yang pertama, jalankan unity tweak tool, dan klik icon yang ditandai. Kemudian, klik time. Masih pada memodifikasi distro, di sini kita bisa memodifikasi tema, icon, kursor, dan font. Yang di sebelah kanan adalah tampilan-tampilannya. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wajibatik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.